Bangunan sekarang ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Madrasah, Sanawiyah, Aliyah Kalau di bawah gereja, di atas masjid Di atas gereja, di bawah masjid, di kuningan ini Pak Perkembangannya sudah bagus Tinggal 45% lagi Yang kedua di Cianyur Di Ciranjang Kenapa ini sulit untuk disamkan kembali Pak? Maaf Karena kedua kabupaten ini dananya dipasok per bulan 1,6 miliar Ini untuk dua daerah Pak Kemarin seorang led call dari Kodam Mengatakan dari saya, Pak Kiai betul-betul Nasroni ini jahat Kenapa Pak? Kalau saya katakan 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk kemajukan Islam Ini jangan salah Pak Karena mereka punya program tersendiri Di Islam, Ustaz siapa yang menggaji Pak? Saya dulu tahun 64-65 Demi Allah gajinya sudah 6.700.000 Itu 6.465 Pak Sehingga begitu saya masuk Islam Maaf, 13,9 miliar Demi Allah tidak saya bawa serupi aku Begitu saya punya tugas mengatakan Islam Berangkatlah dari Bandung jam 12 malam Dengan sebuah kendaraan kijang Yang pegang sendiri sebelahkan saya adalah Dr. Cornelis Selama hidup saya memegang agama Mas Roni Saya belum pernah mendengarkan Adan Subuh Adan Duhur Asyar Maghrib dan Isya saya tahu Kalau Adan Subuh kuping saya belum pernah mendengarkan Karena saya belum pernah bangun sesubuh itu Begitu sampai di Jakarta di kampung Prapanca Bertepatan dengan berkumandangnya Adan Subuh Kata Dr. Cornelis Sarjana agama Islam Yang mengajar sekolah dasar negeri Kata Dr. Cornelis kepada saya Berur Kenapa dulu sebagai pemimpin dan ketua kami Yang berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini Tolong besok tanyakan Kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan Oke besok akan saya tanyakan Begitu saya nyampe di rumah kontrakan Kendaraan saya masukkan ke dalam garasi Dan sebagian barang-barang diturunkan Kira-kira jam 7 pagi Parosid ini keluar dari rumahnya mau mengajar Karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan Hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya Saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau Kata saya selamat pagi pak Oh selamat pagi bapak pendeta Kapan datang dan apa kabar Baik pak dan baru saja saya tiba Ngobrol punya ngobrol Akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau Menanyakan tentang ajaran agama Islam Pak apakah boleh saya bertanya kepada bapak Tentang ajaran agama Islam Dengan senyuman yang manis Muka yang cerah Beliau memberikan jawaban kepada saya Silahkan bapak pendeta Dengan senang hati Dan kedua tangan saya terbuka Insya Allah Apa yang akan bapak pendeta tanyakan Akan saya jawab Mari bapak pendeta kita ke dalam rumah Jangan ngobrol di luar Lebih luar saja kita ngobrol di dalam rumah Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau Sehingga beliau ini Berani mengorbankan tugas negaranya Tidak jadi mengajar Karena ngobrol dengan saya Sampai jam 3 sore Yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah Tentang azan Pak kenapa orang Islam ini Kau adanya aneh-aneh Aneh-aneh bagaimana bapak pendeta Tadi begitu saya masuk sini Terdengarlah surat adan yang asing di kuping saya Ada kata-kata aso Aso apalah saya tidak tahu pak Oh betul bapak pendeta Itu adan subuh Pakai asolatu Apa artinya pak Beliau memberikan jawaban kepada saya Lebih baik sholat daripada Bukan semakin tertarik kepada Islam tidak Tapi saya semakin membenci Kenapa kena iri di dalam hati saya Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya Untuk melaksanakan ibarat kepada Tuhannya Dengan kata-kata yang ada di adan ini Maka timbulah kata-kata yang keluar dari mulut saya Yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Roshi dan umat Islam yang lainnya Kata saya kalau begini Orang Islam ini lebih goblok lagi Kapan molornya kalau sholat melulu Dulu sebelum saya mengenal kepada Islam Banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya Tentang ajaran agama Islam Dan akhirnya Beliau memberikan satu Al-Quran Dengan terjemah Produksi Departemen Agama Kata beliau kepada saya Ini untuk bapak pendeta Kalau memerlukan Tapi kalau tidak Tolong kembalikan kepada saya Saya terima ini Al-Quranul Karim Kira-kira jam 3 lebih Saya keluar dari rumah Beliau masuk rumah kontrakan saya Begitu saya sampai di rumah kontrakan Saya langsung ditegur oleh rekan-rekan saya Termasuk oleh Dr. Cornelis dan Dr. Johan Dari mana berur kau dari pagi sampai sore begini baru pulang Sedangkan jam 4 sore ini Berur harus memimpin kami Untuk membawa umat Islam yang ada di kampung Prapanca ini Maka saya katakan kembalikan saya Bahwa saya sudah menanyakan tentang adhan Dan saya diberikan satu Al-Quran ini Ini ditertawakan semua oleh rekan saya Seharusnya sore itu saya memimpin penginjilan Entah kenapa Saya ini malas sama sekali untuk melaksanakan tugas Mungkin ini sudah jalan dari Allah SWT Maka saya punya tugas Saya serahkan kepada Dr. Cornelis dan Dr. Johan Berur tolong pimpin misi kita ini Tolong pimpin penginjilan kita ini Bawa umat Islam sebanyak-banyak yang ada di kampung Prapanca ini Dan ini dananya 16 juta Tolong bagikan kepada mereka Pakaian beras, indomie, susu, gula pasir Dan kebutuhan hidup sehari-hari Yang sudah tersedia di dalam kendaraan Silahkan berur bagikan harus cepat pada sasaran Berangkatlah rekan saya 14 ini Menjajakan agama dor to dor Dengan bermodalkan uang 16 juta Pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari Saya hanya di rumah sendiri Sambil melihat-lihat luarnya Al-Quran Karena saya belum hafal huruf Arab Yang saya baca hanya terjemahnya saja Begitu saya akan membuka Al-Quran Terlebih dahulu saya berdoa dulu pada Tuhan saya Yang saya yakini dulu Bapak di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya datang di bawah kakimu Tuhan Saman petunjuk dan pertolongan daripadamu Tuhan Tolong celikan mata hati saya dan bukakan mulut saya Tolong celikan mata penglihatan saya dan bukakan alat pendengaran saya Saya akan membaca kitabnya orang-orang kafir Tapi semakin saya berdoa pada Tuhan saya Semakin terbukalah dalam Al-Quran ini Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya Karena saya bingung membuka Al-Quran ini Selama tiga bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur Hanya membulat balik membaca arti Daripada dua ayat ini sahaja Disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya Bergemetarlah seluruh tubuh saya ini Bergejolaklah di dalam dada saya ini Bahkan dalam hati kecil saya mengatakan Hanya Islamlah yang benar Hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia Maka seharus berani mengatakan kebenarkan saya Apapun yang akan terjadi Saya siap untuk menerima risikonya Atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosin Atas petunjuk dan petua dari Bapak Rosin Saya memberanikan diri Menghampiri rekan siang 14 Yang sedang mengadakan kebaktian doa Saya katakan kebenarkan saya Bahwa mulai hari ini jam ini menit ini Saya akan mengundurkan diri dari penginjilan Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionalis pada anda semua Karena saya hari ini akan mencari agama yang baru itu Agama Islam Karena hanya Islam yang benar Hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia Agama yang kita pegang sama-sama Tidak bisa menyelamatkan kita semua Namun Apa ada yang seterima dari mereka Maaf Saya bukan berikasihan oleh ibu dan bapak Tidak Yang masih ini saya adalah Allah SWT Saya bukan seorang tentara Saya bukan seorang politik Tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya Dan di dada sebelah kanan saya ini Besi yang lebarnya 6 cm Yang dibakar merah membara Yang dipukulkan ke pipi saya Saya tahan dengan tangan kiri saya Demi Allah besi panas nempelah di tangan kiri saya Lalu saya ditengkurkan Kepala saya diinjak oleh tiga orang Kangan saya kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka Lalu pengu saya dipukuli oleh dokter Johan pakai korsir otan Tiga belas tulang punguh yang patah untuk mengenal Islam Kalau menurut logika manusia Saya ini harus sudah meninggal dunia Tapi Allah Mahdi atas maha Allah mempunyai rencana lain untuk saya Atas izin dan karunia Allah Yang diberikan kepada saya Saya bisa lolos dari pembunuhan Sambil merasakan panasnya di kaki kiri saya Dan di dada sebelah kanan saya Pedihnya di tangan saya Ngilunya di punggung saya Saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Padahal ini asing di mulut saya Belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimah toibah Di dalam mulut saya ini Belum pernah sekalipun saya belajar kalimah toibah Di dalam mulut saya ini Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan pertolongan di seorang isim-isim yang beragama buddha Saya dimasuk ke dalam rumah beliau Lalu baju saya digunting Jadi satu dengan kulit Lalu yang bekas luka besi panas Saya dikocrotin pakai kecap oleh beliau Kaki saya ditahan pakai kayu Bukas pegangan sapu Diikat pakai benang rapia Punggung saya diikat pakai samping Lantas saya diboleh beliau ke rumah sakit Padmawati Selama tiga bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit Merasakan hancurnya tubuh saya ini Pengen mengenal Islam Dan Alhamdulillah Setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya Beliau pula lah yang membiayai saya Sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada cim ini Cim tolong saya Bahwa saya kemana saya harus pergi Karena saya pengen memeluk agama Islam Dan Alhamdulillah Saya dibawa oleh beliau ke Cipete Ke Bapak K.H. Doktor Ida Makhulim Saksi yang masih hidup Yang membina kesempatan pertama adalah Bapak Hamjahas Maka kata beliau kepada saya Kalau anda pengen masuk isam yang kapah dan istiqomah Anda jangan dulu mengenal Al-Quran Anda jangan dulu mengenal sholat Tapi anda harus sampai dulu mengenal Isi daripada dua kalimat sahadat Yang barusan anda ucapkan Alhamdulillah Selama tiga bulan kurang lebih Bisa dibina oleh beliau Untuk mengartikan isi daripada dua kalimat sahadat Barulah saya marifatullah Disinilah nimatnya iman Dan nimatnya ibadah yang saya rasakan sampai detik ini Lalu saya suruh pulang dulu oleh beliau Karena saya masih mempunyai keluarga itu anak dan istri Ternyata keluarga saya telah mendapatkan laporan dari Rekan Sampat Belas Dan dari Dewan Gereja Indonesia Bahwa saya telah murtad masuk agama Islam Begitu saya nyampe di rumah saya Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pakaian saya Ijazah saya Semua dibakar oleh putri-putri saya dan istri saya Di hadapan mata saya Dan Alhamdulillah Saya diselamatkan dari maut yang kedua oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu putri-putri saya Menyeramkan minyak kelapa panas ke muka saya Saya masih diselamatkan oleh Allah Minyak kelapanya tumpah di punggung saya Ini adalah darah daging saya sendiri yang menganiaya saya Bukan orang lain Lalu kepala saya dilempar pakai copet Dipukuli pakai seti kasti Sampai saya diusir cacimaki Dengan kata-kata yang sangat keji Yang keluar dari mulut darah daging saya sendiri Nyah engkau di hadapanku anjing Setan babi iblis Jangan menginyak rumah ini Haram rumah ini Menginyak oleh setan dan iblis Semacam kau Ini adalah darah daging saya sendiri Bukan orang lain Dan Alhamdulillah Begitu saya meninggalkan rumah tangga saya Banyak pakai-pakaian satu setel Yang nempel di badan saya Yang penuh dengan minyak kelapa panas Harta kekayaan yang berimpah luah Demi Allah Tidak saya bawa serupiah pun Karena saya ingin masuk isam yang kapal dan istiqomah Saya harus samina wa atona Jangankan halta kekayaan yang berimpah luah Putri-putri saya pun yang tiga Saya putuskan Mulai detik ini Anda bukan darah daging saya Saya bukan bapak anda Dan anda bukan putri-putri saya Titik sampai disini Jangan ada lagi pertalian darah Antara anda dengan saya Kenapa saya putuskan kepada putri-putri saya yang tiga Karena saya takut besok atau lusa Saya meninggal dunia Bagaimana tanggung jawab saya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Alhamdulillah Sudah hampir 22 tahun lebih ini Saya belum pernah dipertemukan dengan batang hidungnya Namun Alhamdulillah Biarpun putri-putri saya tidak yang ikut satu pun Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya pada saat sekarang ini Kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya Tidak bisa ditukar dengan suatu apapun yang ada di dunia ini Sekalipun emas berlian sebesar gunung Tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya Kenapa? Karena rekan saya yang 14 Yang dulu menganiaya saya Yang dulu membunuh saya Alhamdulillah Sekarang sudah masuk Islam semua Sekarang sedang jihad pisah bililah Sedang membela agama Allah Yaitu siad agama Islam Di darah-darah Nasroni Itu yang pertama di Papua Barat Di Manokwari Yang kedua di NTT Kampung Kalabai Kabupaten Alor Yang ketiga di Kalimantan Tengah di Sampit Saya mohon bantuan doa Dari ibu dan bapak yang hadir malam ini Agar saya dengarkan saya diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ibu dan bapak pengen tahu Dawa Islam dari Nasroni Demi Allah Ini tantangannya adalah nyawa Saya pun di Manokwari sedang menanak nasi Pak Bu Kalau Allah sudah mengizinkan saya harus meninggal Saya di panah Ini kemaluan saya Allah belum menghendaki saya untuk meninggal Hanya 3 cm jaraknya Ini panah Sedangkan panah di Manokwari Demi Allah bukan 1,20 meter panjangnya Tapi 1,60 meter panjangnya Ujungnya sudah pakai racun Ini perjuangan Membela agama Allah Darah Nasroni Alhamdulillah Perkembangan Islam di darah Manokwari Padahal Manokwari ini akan dijadikan kota Injil Kalau Manokwari sudah jadi kota Injil Yang pertama Tidak boleh ada adan berkumandang Tidak boleh mendirikan masjid Tidak boleh ada perempuan yang berjilbab Alhamdulillah Di sana ada 297 orang yang masuk agama Islam Termasuk orang yang memanah saya Kemarin tanggal 17 Desember Saya baru selesai membuat masjid Dari mana biayanya Dari hasil pengajian saya Saya mohon bantuan doa Karena kadang-kadang rekan saya di sana Pak maaf 10 hari lebih tidak pernah ketemu nasi Yang dimakan oleh rekan saya Singkong direbus yang penting Terganjal perut Karena sulit mencari dana untuk dakwah di Islam ini Dari mana makan mereka sehari-hari Maaf Dari hasil pengajian saya Karena mereka lepas dari gereja Tidak ada santunan apapun Siapa yang harus bertanggung jawab Kita-kita inilah sebagai umat muslim Di Kalimantan Tengah Ada 192 orang Di sana Pak Demi Allah tidak ada masjid satupun Gereja ada 9 Paling banyak isi gereja 15 orang Kalau saya mengadakan sholat berjamaah di Kalimantan ini Pakai kompas di luar Di lapangan Di atas disiram oleh mereka Saya hanya bisa berdoa Ya Allah Berikan taufik dan hidayah bagi mereka Karena mereka tidak tahu Kedatangan saya ini mau apa Alhamdulillah Empat hari kemudian 8 orang yang masuk agama Islam Maka berjumlah 192 orang Yang ibu dan nenek yang kupingnya Pada panjang-panjang Saya mohon bantuan doa Karena saya sedang membawaskan tanah Untuk pembangunan masjid Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk saya Untuk meluang nasi tanah disana Untuk pembangunan masjid disana Nah hadirin ikhwatul iman Rahimakumullah Yang hadir malam ini Barangkali Tapi sebenarnya saya mohon maaf Yang sebenarnya Barangkali ibu dan bapak Mau ikut berjuang Membeli agama Allah Menyisihkan sedikit rejeki Untuk pembebasan tanah Di Kalimantan ini Insya Allah hubungi saya Tapi yang penting adalah doa Karena doa lebih dulu Sampai dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah hadirin ikhwatul iman Rahimakumullah Itulah mungkin Tau siasaya Yang saya bisa sampaikan malam ini Mudah-mudahan Ada mangpat guna Untuk ibu dan bapak Dan mudah-mudahan Yang hadir malam ini Mendapatkan syafaatul ujma Jadi kanjeng Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan mudah-mudahan Kita dipertemukan Allah Bukan hanya sampai disini saja Tapi sampai Kita dipertemukan kembali Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Bila hitapik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh